Intro Sebanyak 37 penderita Katara Kasal Batam secara resmi diberangkatkan ke Tanjung Pinang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roh Adi Wibowo, untuk mengikuti proses gratis yang digelar Kejaksaan Tinggi Kepri di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri. Ketiga-tujuh peserta operasi Katara gratis ini diberangkatkan menuju Tanjung Pinang menggunakan dua bus pariwisata. Selain para pasien, panitia juga memfasilitasi keberangkatan satu orang pendamping untuk masing-masing pasien. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roh Adi Wibowo, kegiatan operasi Katarax secara gratis kepada masyarakat umum merupakan bentuk kepedulian Kejaksaan Tinggi Kepri kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini merupakan program pengunggulan dari pimpinan kami, Bapak Kejaksaan Negeri Batam Indonesia, bahwa di mana-mana juga sudah dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan praktis sosial dan fokusnya ada di selama ini adalah operasi Katarax. Dan pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami berangkatkan sebanyak 34 pasien Katarax yang ada di sekitar wilayah Batam dan hari ini kita berangkatkan ke Tanjung Pinang yang insya Allah besok akan dilaksanakan operasi Katarax di NSP, masyarakat Provinsi. Kajari menambahkan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial yang difokuskan oleh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kajari berharap operasi Katarax gratis dapat dilakukan secara periodik dan berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rian Hebat melaporkan.